Halo, kembali bertemu dengan saya, psikolog Roslina Ferauli. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbagi tips. Si kecil lebih percaya diri. Ada kalahnya kita memiliki si kecil yang ragu-ragu akan dirinya. Tidak percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Mudah marah, mudah untuk merasa tersakiti, bahkan mudah merasa bersalah. Tak hanya ragu-ragu, biasanya mereka juga pencemas dan sukar untuk mengatakan tidak. Memiliki si kecil dengan ciri-ciri demikian, mari bergabung dengan saya. Kita akan pahami bersama yuk. Rasa percaya diri bukan bawaan dari lahir. Rasa percaya diri bisa dikembangkan dan ditumbuhkan melalui pengasuhan yang tepat. Tahukah Anda, anak-anak akan lebih mudah percaya diri pada saat mereka memeroleh feedback yang positif tentang dirinya. Feedback positif ini datangnya dari siapa? Tentu dari kita orang tua, serta orang-orang dewasa lainnya yang berada di sekitar anak. Termasuk teman-teman si kecil. Selain feedback yang positif, si kecil butuh untuk merasa disupport oleh orang tuanya. Kemudian mereka juga butuh merasa diterima. Bagaimana cara melakukan pengasuhan dengan melibatkan ketiga dimensi tadi? Ini dia. Agar si kecil memperoleh feedback yang positif. Tentu saatnya bagi orang tua belajar untuk memberikan pernyataan-pernyataan positif bagi si kecil Anda. Coba sesekali Anda rekam atau Anda monitor seberapa banyak Anda mengungkapkan pernyataan-pernyataan positif maupun negatif pada si kecil. Contoh pada saat Anda mengatakan, aduh kamu kok gitu sih? Lah kok ngerjainnya segitu aja? Ini anak siapa sih? Ya anak mama gak kayak begitu. Atau kadang-kadang kita mengatakan pada si kecil. Kamu nakal. Kamu kok lambat ya belajarnya? Kamu pemalu. Kamu gak pede. Ingat, semakin banyak Anda memberikan pernyataan atau feedback yang negatif seperti tadi, seolah-olah Anda sedang memasukkan sampah-sampah ke dalam ruang tamu kepala si kecil. Sampah-sampah ini mengotori skema yang dimiliki si kecil tentang dirinya sendiri. Ingin anak Anda punya skema sampah tentang dirinya? Tentu tidak kan? Kali ini saya akan berbagi. Saatnya kita modifikasi, saatnya kita berubah. Saatnya orang tua memberikan pernyataan yang positif tentang anaknya. Contoh, agar si kecil yakin bahwa dirinya positif. I am-nya butuh dibentuk menjadi positif. I am oke. Itu sebab katakan pada si kecil. You are oke. Lihat ya. You are oke. Atau, I love you. Sehingga si kecil merasa bahwa Anda mencintai dirinya tanpa syarat. Bukan karena cinta karena dia melakukan apa yang Anda inginkan. Melainkan cinta hanya karena Anda mencintai dirinya. Jadi katakan, I love you my son. I love you my daughter. I love you nak. Itu kira-kira kata-katanya. Agar si kecil merasa I am-nya, penghayatan I am-nya positif. Yang kedua, bantu si kecil untuk menghayati bahwa ia memiliki lingkungan yang supporting. Lingkungan yang positif. Memiliki orang tua yang peduli dan sayang padanya. Itu sebab Anda bisa mengatakan, hai, kalau ketemu anak jangan tanya bagaimana tadi PR-nya atau bagaimana tadi dia bermain dengan teman-temannya. Tanyakan, are you happy today? Kamu bahagia gak hari ini nak? Kamu happy gak hari ini? Tunjukkan bahwa kebahagiaan si kecil penting bagi Anda. Sebetulnya, saat penghayatan akan I am, positif. Maka secara alamiah, anak akan menumbuhkan perasaan yang positif juga tentang orang di sekitarnya. Bahwa dia memiliki lingkungan yang positif dan supporting. Yang ketiga, bantu si kecil untuk merasa kompeten tentang dirinya. Bahwa dia mampu, bahwa dia bisa. Bahwa dia sudah melakukan tugas-tugas dengan baik. Itu sebab Anda bisa mengatakan, hey, you do a good job, kasih jempol. Gitu, jempol nak kamu nak, tadi udah pinter, kancing baju sendiri, udah pinter, tadi mandi sendiri, ngurus sepatunya sendiri, bersin tempat tidur. Dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan positif yang menunjukkan bahwa si kecil Anda anggap kompeten. Bahwa dia melakukan dengan cepat, dia melakukan dengan baik, dan Anda suka. Semua penghayatan positif ini seolah memasukkan kristal-kristal bening yang indah ke dalam skema berpikir si kecil Anda. Yang menjadikan penghayatan tentang dirinya juga positif. Saat penghayatan tentang diri menjadi positif, si kecil mudah merasa bahwa dirinya berharga, dan lantas menjadi percaya diri. Mereka yang percaya diri akan lebih yakin akan dirinya, tahu apa yang mereka mau, mampu menghargai diri dan orang di sekitarnya, serta tahu mana pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidupnya kelak. Demikian dari saya, Roslina Ferauli, untuk sahabat, orang tua, dimanapun berada. Salam. Selamat menikmati.